Tim nasional e-sport Indonesia belum berhasil meraih medali ASEAN Games 2022 di nomor PUBG Mobile yang berlangsung di China Hangzhou Export Center. Indonesia berada di posisi keempat, mengakui keunggulan China, Korea Selatan, dan Taiwan yang berhasil menyelesaikan permainan lebih cepat. Indonesia harus mengakui keunggulan China, Korea Selatan, dan Taiwan dalam babak final e-sports nomor PUBG Mobile di ASEAN Games Hangzhou 2022 minggu 1 Oktober. Tim nasional e-sports Indonesia harus puas dengan urutan keempat setelah bertanding dalam 4 babak selama hampir 2 jam. Tim merah putih mencatatkan total waktu 53 menit 22 detik, lebih lambat 2 menit dibandingkan Taiwan yang berada di posisi ketiga. Sementara itu China merebut medali emas dengan total waktu 44 menit 36 detik. Para atlet e-sports bahkan mengaku kecewa karena hasil yang tidak sesuai harapan. Mereka juga mengaku persiapan yang belum terlalu optimal hingga gagal membawa pulang medali. Ada beberapa strategi yang mereka simpan yang bisa menyebabkan ya kayak tadi sih, kaget aja sih. Untuk hasilnya juga ya kurang puas juga karena ya apa ya, nggak senang juga kita kalah. Masih kurang banget persiapan untuk bertanding di ASEAN Games ini. Tapi kita udah cukup senang lah, kita bisa berada di titik final ini karena kita persiapan cuma satu bulan doang. Yang lain, tiga tim ini bisa dihilang, udah lebih banyak lah, lebih banyak pengalaman daripada kita. Emang baru pertama kali juga ikut-ikuti ASEAN Games. Alhamdulillah pengalaman pertama udah bisa lolos sampai final, tapi sayang sekali belum bisa bawa pulang medali ke Indonesia. Terima kasih. ASEAN Games Hangzhou 2022 merupakan kali pertama cabang olahraga e-sports dipertandingkan dengan medali. Dari Hangzhou, China, Nanin Junior, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!